oh sekarang kita ada tempatnya nih masuknya gimana orang makan baktum misalnya tuh kalian liat oh Andrea disini orang hebat nih dua 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 ke-4 agak yang masuk nakan sini mas yang sini nasi sama lombong nasi sama lombong kenapa? nasi sama lombong eh nasi telurnya apa? pake pete telur! ayam, telur, koyor koyor? koyor oh kalau koyor itu isiannya apa ya? kalau koyor itu urat sapi oh oke, boleh deh coba pertama kali saya kesini oke, apa lagi ya? oke boleh ayam ini boleh okor nggak? iya, okornya sama pete pete, sambal boleh bayar dulu atau makan dulu? enak ya, makan dulu oh makan dulu oke, kasih ya nah ini tempat kesehan nah tadi kalau gue bilang cukup baik terlihat banget sampai menu kayak pete mana di sana ya kalau gue jarang ketemu gudok pakai pete kalau ngomongin gudok Jogja ataupun Solo ini ada sambal disini sambal krecek tadi kore, koyor ini ini campuran gitu tadi sih gue lihat ya nanti gue coba nih nangga gudoknya ini ada beberapa timun sini bonteng opor ayam dan ya pokoknya kuah-kuahan ini banyak banget kalian kalau disini bisa lihat sehan ataupun kalian makanan di kursi sana cobain ini gue pilih makan di sehan biar lebih asik gitu ya semoga kita bisa makannya jadi enak kalau kesehan tuh, ini ada macam apa ya kikil mirip kikil ya gue sebenernya kurang suka makan yang begitu cuman karena ini kita disini jadi gue pikir coba aja lagi makan kelihatan gak sih ini baru kelihatan ya ada pete sebagainya tapi gue coba nasi cuma kuah juga ini salah satu tempat yang rame mungkin buat makannya sini oh iya si kuah opornya jadi ayam itu enak dan ini gue cabar-cabarnya oke gue lihat ini desainnya cukup banyak jadi gue susah untuk jelasin wah si potenya sih mantep ini kalian namanya koyor aja ya mirip semacam kikil juga ya gue sebenernya kurang suka cuman kayaknya gue bisa makan nih saya gak gitu enak kayaknya kalau kayak kerecek gitu enak gue campur-campur ini ya ini kayak gue liat di google sekitar jam 5an dan sekitar jam karena disini ada banyak rame jadi kalian datang pesan dulu bentar bayaran nanti kayak kerecek ini iya sambil itu juga termasuk enak kayaknya bukan yang pedas yang pedas banget makanya gue bilang saya enak bisa dinikmatin gitu ya suka gurah yang biasa gue bilang sih kalian pasti makan duluan yang beginian juga gak jauh beres gurah cuman ada beberapa tambahan lauk kaya sih sepiring ini katanya kayak campur-campur gitu dan enak lah saya emangnya gue kurang suka sama koyoran sebenarnya sih cuman itu selera sih buat yang doyan pasti doyan ya ini harus bungkus kayaknya buat beli lagi dimakan buat makan malam lagi enak rasanya mungkin gue ntar mungkin gak pake si koyor ya enak 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 selamat menikmati selamat menikmati semacam kayak kikil gitu ya mungkin buat seberapa orang enak banget tapi gue sih kurang suka sebenarnya tapi gue bisa makan jadi menurut gue rasanya enak jadi ya ya jadi sebagai pecinta gudeg gue gak bisa lewatin tadi rasanya menurut gue enak banget tapi mungkin buat beberapa orang mungkin ada yang bilang 55 ribu buat yang tadi gue makan gue makan ayam koyor petek ada yang pasti bilangnya katanya itu luar biasa mahal 55 ribu tapi ya gue pikir kayaknya kalau gue makan di Jakarta pun atau dimanapun ya namanya pake ayam terus berbagai macam lauk terus makannya gudeg kayaknya 50 ribuan nembus itu udah hal yang wajar jadi mungkin kalau kalian mau hemat tadi suara motor jadi kalau mungkin kalian mau bener-bener hemat gue bilang sebenarnya makan yang pake toor gitu ya tadi gue beli yang pake toor 33 ribuan ya menurut gue sih oke jadi kalau mau hemat jangan pake ayam tapi kalau kalian mau yang rasanya bener-bener ya semua rasanya pake ayam ya 55 ribu menurut gue sih hal yang wajar jadi ini dari daerah apa ya peterongan kalau namanya tempatnya menurut gue kayak kalau kalian ke Sumarang ini satu tempat makan yang menurut gue ajab kalian hindungi ini iya menurut gue rasa enak dan khas banget ya sama Sumarang itu gue dekoyor jadi itulah jalan kita pertemahan kayak ini kita bertemahnya di video berikut ini selamat menikmati